Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga kalian semua baik-baik saja. Kita harus tetap semangat dalam mencari nafkah dan jangan sampai kendor. Kalau kita lelah, kita bisa beristirahat sejenak sambil dengerin cerita Wiro Sableng. Yuk ah kita ngopi bareng. Sejak kemarin Senja sampai siang hari itu Kadipaten Kaliurang tampak sibuk sekali. Senja kemarin, lima orang pembantu Bupati Sentot Sastra telah dikirim ke Kaliprogo Wetan, untuk menyelidiki kenapa Galuh Warsi sampai saat itu tidak kunjung muncul di Kaliurang. Menjelang tengah malam, kelima pembantu Bupati yang menunggangi kuda itu, berhenti di satu tikungan di Lamping Bukit. Di bawah penerangan bintang-bintang dan bulan sabit, mereka menyaksikan tebaran mayat pengawal-pengawal Bupati yang adalah juga kawan-kawan mereka. Semuanya mati dalam cara yang mengenaskan dan menggidikan. Sebagian besar hancur kepalanya atau bobol dada serta perutnya. Kereta yang menjadi tumpangan anak gadis Bupati Sentot Sastra Angsrok di tengah jalan, sedang dua ekor kuda penarik kereta, hancur keempat kaki masing-masing. Setelah salah seorang memeriksa kereta, ternyata kereta itu kosong. Setelah memeriksa semua korban tersebut, mereka tidak menemukan Tegal Ireng yang bertindak sebagai kusir kereta. Mereka berpikir, mungkin Tegal Ireng satu-satunya orang yang berhasil menyelamatkan diri. Tapi ketika memeriksa tikungan yang menurun, di sebelah sana mereka kemudian menemui mayat kusir kereta itu, menggeletak dalam kondisi menelungkup. Mereka tidak dapat menduga apa yang sebenarnya telah terjadi. Jika rombongan tersebut dihadang perampok, mengapa kawan-kawan mereka mati dengan kondisi seperti itu? Sedangkan Den Ayu Galu Warsi sendiri, tidak diketahui keberadaannya. Mereka menduga kemungkinan putri Bupati Kaliurang tersebut telah diculik. Saat ini mereka semua tidak tahu harus berbuat apa. Jika kembali dan melaporkan masalah tersebut kepada sang Bupati, mereka takut akan mendapat hukuman berat. Namun untuk melanjutkan pencarian, mereka tak tahu harus mencari kemana. Dan terlebih lagi, melihat kondisi korban yang mengerikan, mereka yakin jika pelakunya adalah seorang sakti berilmu tinggi. Setelah beberapa perdebatan, mereka pun memutuskan untuk berkemah dan menunggu pagi tiba. Keesokan paginya, sedapat mungkin kelima orang itu memperbaiki kereta yang rusak. Mayat kawan-kawan mereka yang berjumlah 12 orang, ditumpuk di dalam dan di atas atap kereta. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali dan melaporkan masalah tersebut kepada Bupati Sentot Sastra. Kedatangan kelima orang itu dengan membawa kereta yang ditumpuki 12 mayat yang mengerikan, tentu saja menggemparkan seisi kadipaten, bahkan menggemparkan seluruh kaliurang. Wajah Bupati Sentot Sastra kelam membeku, sedang kedua tangannya mengepal. Dia melangkah mundar-mandir, kepanikan yang amat sangat membuat dia tak sanggup membuka mulut. Sebaliknya di dalam kamar, istrinya terdengar menangis meraung-raung. Tenggorokan Bupati Sentot Sastra terlihat turun naik. Kematian kedua belas pengawal kadipaten itu, membuat kepalanya serasa mau pecah oleh luapan darah. Di samping itu, yang membuat dia tak bisa diam dan seperti mau gila ialah, karena tidak mengetahui di mana anak gadisnya saat itu, atau apa yang telah terjadi dengan Galuh Warsi. Melihat kepada kenyataan yang terjadi, pastilah nasib Galuh Warsi tidak lebih baik dari kedua belas anak buahnya itu. Setahunya sekitar perjalanan antara kaliurang dan kali progawetan, tak ada gerombolan rampok jahat. Lantas siapakah yang telah melakukan kebiadaban terkutuk itu? Siapa yang menculik anak gadisnya? Anak tunggal satu-satunya yang menjadi kesayangan tambatan hati. Dan sementara itu telinganya tiada henti mendengar ratap tangis istrinya, yang bukan saja menyayat hati tapi juga membuat darah di dalam tubuhnya semakin bergejolak mendidih. Mungkin karena luapan amarah yang tak terkendalikan, maka sewaktu melewati sebuah arca untuk kesekian kalinya, tiba-tiba Bupati Sentot Sastra menghantamkan tinju kanannya. Arca Batara Wisnu hancur berkeping-keping. Itulah ilmu pukulan genta kematian. Kalau arca batu yang keras itu sekali pukul saja sanggup dibikin hancur berkeping-keping, maka jika dipukulkan kepada manusia, tentulah tak dapat dibayangkan bagaimana akibatnya. Sementara itu para pembantu Sentot Sastra yang berdiri di langkan kadipaten itu, merasa takut dan cemas. Khawatir kalau dalam amarah gelap mata seperti itu, diri mereka pula yang bakal ketiban pulung dihantam sang bupati. Tiba-tiba laksana halilintar di siang hari, berteriaklah Sentot Sastra. Semua pembantu-pembantunya yang berjumlah 15 orang, diperintahkannya untuk bersiap-siap. Kita akan ulangi lagi penyelidikan, teriaknya. Kaudar Jakumara, bersama enam orang lainnya menyelidik ke jurusan Kaliprogo Wetan dan sekitarnya. Aku dan yang lain-lain ke timur, kalian harus berhasil mencari jejak manusia yang telah melakukan kebiadaban ini. Harus berhasil membekuk batang lehernya. Siapa yang kembali sebelum dapatkan itu manusia durjana, akan kubunuh. Sekarang siapkan kudaku. Seorang pembantu Sentot Sastra segera berlalu untuk menyiapkan kuda sang bupati, sedang yang lain-lainnya segera pula meninggalkan langkan kadipaten guna mengambil kuda masing-masing, dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Karena dalam perjalanan mencari manusia biang penimbul malapetaka itu, mereka menyadari, bahwa pencarian itu tidak akan berhasil dalam tempo yang singkat, tapi memakan waktu berhari-hari. Selang beberapa ketika, 15 penunggang kuda ditambah dengan Sentot Sastra sendiri sudah berkumpul di halaman kadipaten. Mereka siap menunggu perintah dan langkah-langkah terakhir yang harus mereka lakukan. Bupati Sentot Sastra berkata kepada 15 orang anak buahnya, bahwa mereka harus berhasil menemukan bangsat tersebut. Jika tak berhasil menemuinya, lebih baik tidak usah kembali. Bupati Sentot Sastra tidak teruskan ucapannya. Sepasang matanya kini tidak lagi memandang paras pembantu-pembantunya, melainkan dialihkan ke lereng bukit di sebelah selatan. Sentot Sastra seorang yang berilmu cukup tinggi, sehingga meskipun jarak bukit dengan tempatnya berada saat itu terpisah hampir 200 tombak, namun sepasang telinganya lapat-lapat mendengar suara siulan aneh yang menggelombang tiada nada dalam lagu tak menentu. Dan di kejauhan, kelihatanlah sesosok tubuh laki-laki berlari sangat cepatnya laksana angin. Yang anehnya ialah, pada pundak kiri laki-laki ini terpanggul sebuah peti, yang bila melihat kepada besarnya, pastilah peti itu puluhan kati beratnya. Sewaktu semua orang itu pertama kali melihat manusia yang berlari cepat tersebut, jarak mereka demikian jauhnya, namun dalam beberapa kejapan mata kemudian, tahu-tahu si manusia pemanggul peti sudah berada di halaman Kadipaten, di hadapan Bupati Sentot Sastra dan pembantu-pembantunya. Ternyata manusia pemanggul peti kayu itu seorang pemuda berambut gondrong, bertampang keren dan punya pandangan mata yang tajam menyorot. Peti yang dipundaknya beratnya puluhan kati, tapi dia berdiri seakan-akan peti itu sama sekali tidak ada di pundaknya. Pemuda tak dikenal ini kemudian hentikan siulannya. Begitu siulan berhenti, maka dari celah-celah papan peti yang tidak begitu rapat, menyebarlah bau busuk yang membuat nafas sesak dan seakan mau muntah. 15 pembantu Sentot Sastra yang tak tahan segera menutup hidungnya. Sedang Sentot Sastra sendiri dengan ilmunya yang sudah tinggi, segera tutup jalan pernafasannya. Si pemuda rambut gondrong yang tak dikenal menggaruk-garuk kepalanya beberapa kali. Sikapnya ini membuat Bupati Sentot Sastra kehilangan kesabarannya dan hendak mendamprat. Namun sebelum mulutnya terbuka si pemuda asing sudah buka suara bertanya. Apakah aku berhadapan dengan Bupati Kaliurang yang bernama Sentot Sastra? Kau siapa? Bentak Sentot Sastra. Siapa aku tidak penting, katanya. Aku datang membawa peti ini untukmu. Peti apa? Apa isi peti itu? Si pemuda menghela nafas dalam dan rawan. Peti ini membawa berita buruk bagimu Bupati. Jangan bicara berbelit-belit. Turunkan peti itu? Aku mau lihat isinya. Si pemuda garuk lagi kepalanya yang berambut gondrong, lalu dengan sikap acuh-ta'acuh turunkan peti kayu yang berat dari pundaknya. Bersamaan dengan itu Sentot Sastra melompat dari punggung kuda. Dia maju mendekati peti. Sebelum melangkah lebih dekat dia tiba-tiba ajukan satu pertanyaan. Apakah seseorang menyuruhmu mengirimkan peti ini padaku? Si pemuda tertawa aneh dan angkat bahunya. Sentot Sastra penasaran dan gusar sekali melihat sikap pemuda tak dikenal ini. Dia berpaling pada anak buahnya dan memerintahkan untuk membuka peti tersebut. Yang diperintah turun dari kudanya. Dengan masih menutup hidung karena tak tahan di landa bau busuk yang amat sangat itu, dia melangkah mendekati peti kayu, lalu dengan tangan kiri yang gemetaran dibukanya kayu penutup peti. Begitu peti terbuka, bau busuk yang lebih dahsyat menyambar hidung. Ketika memandang ke dalam peti kayu itu, semua orang mengeluarkan seruan tertahan, dan mata masing-masing melotot besar laksana mau berlompatan dari rongganya. Di dalam peti itu, terbujur sesosok tubuh manusia bertelanjang bulat. Kulitnya sudah membiru dan memar. Di beberapa bagian kelihatan bekas penganiayaan. Dan manusia yang sudah menjadi mayat busuk ini tiada lain adalah Galuh Warsi, anak kandung Bupati Sentot Sastra sendiri. Maka menggunturlah bentakan Sentot Sastra. Kurung dan cincang sampai lumat manusia ini. Begitu perintah terdengar, maka 15 golok panjang segera dicabut dari sarungnya. Sentot Sastra sendiri sudah lebih dahulu melompat ke muka dengan senjatanya, yaitu sepasang pedang umu. Melihat dirinya diserang mendadak begitu rupa, pemuda rambut gondrong segera berseru. Tunggu, tahan dulu, aku belum kasih keterangan. Iblis bermuka manusia biadab terkutuk. Kasihlah keterangan pada hantu kuburmu nanti, teriak Sentot Sastra. Dan sesudah itu, 17 senjata pun berkiblatlah menyerang ke satu sasaran, yaitu tubuh pemuda berambut gondrong. Pemuda berambut gondrong membentak gusar. Manusia tolol, orang datang baik-baik malah disambut dengan senjata. Makian ini tentu saja membuat Sentot Sastra dan kelima belas anak buahnya, menjadi semakin ganas dan kalap. Bagi mereka tidak bisa tidak, pemuda asing itulah yang telah membunuh dan merusak kehormatan galuh warsih. 17 senjata berlomba-lomba menderu dahsyat menggempur si pemuda. Pemuda itu dalam setengah jurus saja sudah terkurung rapat. Manusia-manusia tolol, apakah kalian tidak mau hentikan serangan, dan beri kesempatan aku kasih keterangan. Anjing kurap, mampuslah, damprat Sentot Sastra, dan sepasang pedangnya membacok dari dua jurus yang berlawanan, sedang 15 golok anak buahnya, saling berlomba mencari sasaran di tubuh si pemuda. Manusia-manusia tak tahu diri, jika kalian tidak mau hentikan kegilaan ini, jangan menyesal. Si pemuda membentak laksana geledek, keluarkan satu siulan aneh yang menusuk dan menyakitkan liang telinga. Dalam kejap itu pula tubuhnya pun lenyap dari pemandangan. Sepasang pedang Sentot Sastra dan 15 golok anak buahnya membabat angin kosong, saling bentrokan satu sama lain dan menimbulkan suara nyaring. Mendengar suara keributan di halaman rumah, Karsi Wardah, istri Bupati Sentot Sastra terkesiap, dia hentikan tangisnya dan segera lari ke langkan. Betapa terkejutnya, sewaktu menyaksikan suaminya dan 15 orang pembantu Kadipaten, tengah mengeroyok seorang pemuda berambut gondrong tak dikenal yang hanya bertangan kosong, dan terpaksa berkelebat kian kemariguna mengelakkan serangan-serangan yang sangat ganas itu. Belum habis herannya Karsi Wardah melihat pertempuran yang berkecamuk itu, maka dua matanya yang telah sembab karena menangis, membentur pada sebuah peti besar yang terletak di tanah. Sementara itu lobang hidungnya dirambas oleh bau busuk yang tak dapat dipastikan dari mana asalnya. Sentot Sastra dan anak-anak buahnya mana mau ambil perduli peringatan si rambut gondrong, malah dia memerintahkan agar menggempur pemuda rambut gondrong itu lebih hebat lagi. Dasar bodoh, dasar geblek buta mata, maki si pemuda, sambil berguling di tanah, disambarnya papan besar penutup peti. Ayo manusia-manusia keblinger, majulah. Dan ketika Sentot Sastra bersama pembantu-pembantunya masih juga kalap menyerang, maka si pemuda lemparkan penutup peti itu ke arah mereka. Sentot Sastra cepat melompat ke samping, tapi tiga orang pembantunya yang tak sempat mengelak, terjengkang di tanah sewaktu dada mereka dilabrak penutup peti. Dengan bertolak pinggang dan sambil tertawa-tawa, si pemuda rambut gondrong berkata mengejek. Kalau kau masih buta mata gelap pikiran, silahkan maju lagi. Rahang Sentot Sastra bergemeletakan. Bupati Kaliurang ini berteriak keras memberi perintah agar membentuk barisan roda maut. Maka kedua belas orang anak buahnya, segera bergerak cepat membentuk lingkaran. Sekali bupati itu berteriak memberi isyarat, maka kedua belas orang itu pun berlari-lari cepat dalam lingkaran, yang semakin lama semakin menciut. Sedang senjata masing-masing membabat dari dua belas jurus yang diselingi dengan tikaman atau tusukan, dan serangan ini diperhebat oleh kiblatan sepasang pedang bupati Sentot Sastra. Pakaian putih dan rambut gondrong si pemuda berkibar-kibar oleh sambaran senjata. Debu dan pasir beterbangan ke udara sedang barisan roda maut semakin menciut juga. Orang Tolol memang susah dikasih pelajaran kalau tidak digebuk. Tiba-tiba tubuh si pemuda berkelebat dua kali. Kemudian suara seperti orang tercekik terdengar susul-menyusul. Dan sewaktu Sentot Sastra merasa bahwa cuma dirinya saja kini yang sendirian mengirimkan serangan, maka laki-laki ini segera melompat keluar dari kalangan pertempuran. Kemudian bila dilayangkannya pandangannya berkeliling, maka tiada terkirakan kagetnya. Kedua belas pembantunya berdiri laksana patung tak bergerak, itu karena mereka sudah kena ditotok oleh pemuda itu. Nyatalah bagi Sentot Sastra, bahwa pemuda itu tinggi sekali ilmunya dan bukan tandingannya. Kalau saja dia ingin mencelakai diri dan orang-orangnya, pastilah tidak sukar bagi pemuda itu untuk melaksanakannya. Namun karena gelap mata dan tetap menyangka bahwa pemuda itulah yang menjadi pembunuh anak kandungnya, Sentot Sastra segera menyerbu kembali dengan sepasang pedang ungunya. Permainan sepasang pedang bupati kaliurang itu memang patut dipuji. Apalagi kini dia mengeluarkan jurus-jurus simpanan yang sangat diandalkannya. Dua gulung sinar ungu yang laksana sepasang naga, membungkus sekujur tubuh pemuda rambut gondrong dari atas ke bawah. Namun walau bagaimanapun kehebatan ilmu pedang sang bupati, jangankan menebas atau membacok tubuh lawannya, menggores atau merobek bajunya saja pun Sentot Sastra tidak sanggup. Apakah kau masih bernafsu mau meneruskan pertempuran ini? Kau dan aku tiada permusuhan, mengapa musti bertempur begini rupa? Tidak ada permusuhan bapak moyangmu setan. Bentak Sentot Sastra penuh beringas. Anakku kau rusak kehormatannya, lalu kau bunuh. Si pemuda pukul-pukul keningnya dengan telapak tangan kiri. Justru aku datang ke sini untuk mengantar mayat anakmu yang kutemui di bukit. Tapi malah aku yang dituduh jadi pembunuh. Dituduh tukang perkosa, tak usah membual atau jual mulut. Sesudah melakukan perbuatan terkutuk, kau pura-pura berbuat baik dan mau cuci tangan. Buset dah gile bener, si pemuda garuk-garuk kepala dan mengomel. Kalau tahu bakal ketiban pulung begini, tidak bakal aku mau susah-susah bawa mayat kau punya anak kemari bupati. Pokoknya kau harus serahkan batang lehermu, teriak Sentot Sastra dan serentak dengan itu kembali dia menyerbu si pemuda. Yang diserang geleng-gelengkan kepala. Sewaktu pedang umu itu dengan segala kehebatannya memapas dari kiri-kanan, siap membabat putus tubuh si pemuda menjadi tiga kutungan, maka si pemuda geser kakinya satu langkah. Serentak dengan itu, kedua tangannya bergerak cepat hampir tak kelihatan memukul badan kedua pedang. Sentot Sastra berseru keras, ia jadi terkejut sewaktu menyaksikan bagaimana sepasang pedangnya lepas dan mental dari tangannya. Sebaliknya si pemuda tertawa gelak-gelak, kalau masih punya niat main amuk-amukan, silahkan ambil kembali pedangmu bupati. Mengelam muka Sentot Sastra mendengar ejekan yang sekaligus merupakan tantangan itu. Karena malu dia tidak ambil kedua senjata itu, melainkan kerahkan tenaga dalamnya ke tangan kiri kanan terus ke ujung-ujung jari. Pukulan apakah yang kau hendak lancarkan, mencemoh si pemuda. Sentot Sastra merutuk dalam hatinya. Meski kesaktianmu setinggi langit, jangan harap kau sanggup menerima pukulan genta kematianku ini, kata bupati Kaliurang itu pula. Dengan menyebutkan nama ilmu pukulan yang diyakininya selama tujuh tahun itu, dia berharap si pemuda akan kaget dan menciut nyalinya. Tapi apalah cur, malah si pemuda tertawa bekakakan ketika mendengar nama ilmu pukulannya itu. Setahuku genta adalah semacam kelenengan yang dikalungkan di leher sapi atau kerbau. Itukah nama ilmu pukulanmu? Tentunya kau berguru pada seekor sapi. Kekalapan Sentot Sastra bukan alang kepalang. Bentakannya mengguntur. Kedua lengannya bergetar dan terpentang. Sekejapan mata kemudian tubuhnya lenyap dalam lompatan kilat setinggi tiga tombak. Sewaktu melewati si pemuda dia kirimkan dua tendangan sekaligus. Si pemuda merunduk dan pada waktu itulah gerakan lihai yang mengandalkan ilmu mengentengi tubuh yang sempurna. Sentot Sastra balikkan tubuh dan hantamkan kedua kepalanya ke kepala lawan. Si pemuda yang merasakan angin pukulan sangat keras menerpa belakang kepalanya bersuit nyaring, rundukkan kepala dan secepat kilat putar tubuh. Muka Bupati Sentot Sastra dari Kaliurang itu, mendadak sontak menjadi pucat pasi, sewaktu lima jari tangan kanan pemuda itu menjepit sekaligus mencekal kedua lengannya, sehingga tak sedikit pun dia bisa berkutik. Dan bukan itu saja, dari jari-jari tangan itu, dirasakannya aliran aneh yang sejuk dingin menjalar ke lengannya, terus ke bahu dan sekujur tubuhnya. Seketika luapan amarah yang membakar darahnya kini menggendur. Pikiran jernih kini muncul di benaknya. Tubuhnya lemah lunglai, keringat dingin memercik di keningnya. Akhirnya Sentot Sastra jatuh duduk menjelepok di tanah, sewaktu pemuda itu lepaskan cekalan pada kedua lengannya. Orang muda, siapakah kau sebetulnya? Tanya Sentot Sastra. Nada suaranya kini tidak keras dan tidak bernada marah lagi seperti tadi. Si pemuda tertawa, aku datang ke sini bukan untuk mengobral nama atau kasih keterangan siapa aku, tapi untuk menolong mengantarkan mayat anakmu. Sentot Sastra memutar kepalanya ke arah peti. Istrinya dilihatnya terkulai pingsan di tepi peti itu, sedang dua belas pembantu-pembantunya, sampai itu saat masih berdiri mematung dalam keadaan tertotok. Sang bupati kembali palingkan kepala pada si pemuda. Lama dia menatap paras pemuda itu. Orang muda, kau betul-betul tidak melakukan perbuatan terkutuk terhadap anakku. Si pemuda gelengkan kepala, Lantas siapa yang melakukannya? Si pemuda angkat bahu. Aku pun tengah mencarinya. Dunia persilatan kini dihebohkan oleh munculnya seorang pendekar terkutuk, berjubah hitam dengan bunga-bunga kuning. Nama aslinya aku tidak tahu tapi dia digelari sebagai pendekar pemetik bunga. Pendekar pemetik bunga, mengulang sentot Sastra. Aku pernah dengar tentang manusia durjana itu. Tapi dulu dia cuma malang melintang di barat, kini tahu-tahu muncul di sekitar sini. Kunyuk lapar perempuan begitu, di mana ada perempuan cantik, pasti di situ dia muncul unjuk tampang bikin kejahatan, menyahuti si pemuda. Perlahan-lahan sentot Sastra berdiri kembali. Kedua tangannya mengepal. Aku akan cari bangsat itu sampai dapat dan habiskan nyawanya. Pemuda rambut gondrong naikkan kedua alis matanya. Jangankan kau, gurunya sendiri yang jauh lebih sakti sanggup dibunuhnya. Lantas apakah aku akan berpangku tangan melihat anakku dibunuh dan dirusak begini rupa, tanya sentot Sastra hampir berteriak. Aku hargai keberanianmu Bupati, memuji si pemuda. Tapi keberanian yang hanya mengendalikan nafsu besar kekuatan nihil, adalah keberanian buta. Kau akan mati sia-sia di tangannya. Kematian bukan apa-apa bagiku. Semua manusia nantinya akan mati juga. Terserah padamu, Bupati. Aku cuma kasih nasihat. Mungkin nasihatku tidak ada harganya. Sentot Sastra termangu-mangu beberapa lamanya. Tiba-tiba dia berseru. Sewaktu dilihatnya pemuda dihadapannya putar tubuh hendak berlalu. Orang muda, tunggu. Kau mau kemana? Aku masih ada urusan lain. Sampai jumpa Bupati. Kau masih belum terangkan namamu. Pemuda itu tertawa lagi. Begitu murah tertawa baginya. Aku sudah bilang namaku tidak penting. Penting atau tidak penting itu bukan urusan. Tapi padaku kau tetap harus kasih tahu. Dan pembantu-pembantuku ini kau harus lepaskan totokannya kembali. Pijit saja tengkupnya satu-satu. Pasti totokannya lepas. Memberi tahu si pemuda. Sudahlah. Kalau kau penasaran lihat saja bagian kepala dari peti kayu itu. Di situ tertulis namaku. Kata si pemuda pula. Cepat-cepat sentot Sastra melangkah ke bagian kepala peti. Di mana mayat anaknya terbujur. Tapi yang ditemui Bupati itu di sana. Bukan tulisan ataupun huruf yang membentuk nama. Melainkan pada kayu di kepala peti itu. Tertera tiga buah angkai yaitu 212. 212. Seru sentot Sastra kaget. Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dipalingkannya kepalanya. Kejutnya bertambah-tambah. Pemuda tadi sudah tak ada lagi di tempat itu. Sentot Sastra geleng-gelengkan kepalanya tiada henti. Tidak sangka dia akan berhadapan dengan pendekar bersifat kocak. Yang kadangkala seperti orang sinting. Tapi bertampang keren dan berhati jujur. Penolong manusia-manusia yang tertindas. Penghancur kejahatan. Dan momok tokoh-tokoh silat golongan hitam. Pantas saja. Rupanya dia. Pantas mana mungkin aku sanggup menghadapinya. Kata sentot Sastra pula. Dan dia melangkah mendapatkan istrinya yang pingsan di tepi peti. Pantas Sastra pula.